Kali ini, gue akan nge-review mesin kopi yang selalu menjadi incaran tiap kopi shop. Ini dia, Simonelli Apia 2. Kenapa mesin ini selalu menjadi incaran tiap kopi shop? Karena kita udah nggak bisa ngeraguin lagi nih, sama Simonelli Apia 2 ini, kekuatannya atau ketangguhannya dia kalau masalah buat espresso atau bikin cafe latte, dia udah nggak bisa diraguin lagi. Karena komponen yang ada di dalam mesin ini, dari boiler, dari sistem heat exchanger-nya, dari rotary pump-nya, itu mesin ini tangguh. Makanya selalu banyak-banyak kopi shop yang ngincer mesin ini. Mesin ini, nggak begitu banyak makan tempat. Dari tingginya aja, mesin itu di 53 cm. Dan, kedalamannya 54,5 cm. Dan, lebarnya di 40 cm. Beratnya di 42 kg. Oke, ngomongin spesifikasi dalamnya, boiler ini menggunakan tipe heat exchanger dengan kapasitas 5 liter. Jadi, 2,5 uap dan 2,5-nya itu air. Jadi, kalian bisa nge-steam dan brew secara bersamaan. Untuk pump-nya, ini sudah rotary pump. Jadi, kalian bisa nyedot air di galon langsung. Untuk mesin ini, itu semi-automatik. Jadi, kalian itu bisa brew dan stop secara manual. Kayak gini contohnya. Nah, kalau menurut gue, pandangan pribadi gue kepada mesin ini itu, pertama kali gue belajar kopi jadi barista. No experience gue dan gue kerja di salah satu kopi shop di daerah Jakarta. Gue pakai mesin ini, Simonelli Apia 2. Dan jujur banget, buat gue yang pribadi, baru belajar kalibrasi, baru belajar latte art, dan lain-lain. Ini mesin udah support banget. Enak banget buat belajar. Dan tidak, tidak riwoh. Tidak ribet karena fitur-fitur yang agak banyak. Karena setiap mesin kan memiliki fitur-fitur yang berbeda. Mumpung mesinnya udah nyala, udah panas juga. Gue pengen banget ngasih lihat ke kalian. Rasanya bikin espresso dan bikin latte di mesin ini. Yuk, kita langsung bikin ya. Ya, kali ini gue udah nyiapin beans coffee-nya. Udah digrind, udah ditamping. Jadi tinggal dibikin espresso aja. Yuk, langsung kita buat ya. Guys. Oke. Jujur gue kangen banget sama mesin ini. Dia keluarnya cepet banget. Kita berdapat di 20 detik. Di 38 detik. Coba kita cobain ya. Rasanya. Lumayan sih. Enak. Hasilnya masih oke. Oke. Dan ini hasil dari espresso yang tadi kita buat pake mesin ini. Ini kita akan bikin latte. Oke. Ini susunya juga udah disiapin sama tim. Jadi, udah tinggal kita steam. Lihat tuapnya. Gede sekali kan. Yuk, langsung aja kita langsung bikin latte-nya. Lihat tuapnya. Lihat tuapnya. Oke. 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 Ternyata skill saya ngebar Masih ada ya guys Mari kita coba Mark kopi Mari kita ngopi Oke banget Milky, gue suka Creamy Dan kopinya gak begitu strong Kesimpulan dari Mesin kopi ini, setelah kita udah coba Buat cafe latte, buat espresso Dan lain-lainnya Mesin ini masih berfungsi normal Dari brew Steam dan air panasnya Juga masih normal Dan mesin ini Gak besar banget, cocok buat Rumahan dan coffee shop Segi bodinya itu gak besar lah Dan terus looknya juga Masih keliatan vintage Masih masuk Untuk jaman sekarang Oke guys, kabar baiknya Mesin ini kita lagi open selling Berapa harganya Dan apa aja nih yang kalian dapatkan Kalau kalian membeli mesin kopi ini Kalian bisa banget langsung DM kita di Instagram atau di TikTok Atau bisa kunjungi di marketplace kita Di Facebook Atau di OLX Atau di Tokopedia Atau bisa banget Hubungi kita langsung Lewat link 3 di Instagram Next, kita bikin konten apa lagi nih guys Komen di bawah ya Bermuda Bermuda Bermuda